Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi semangat yang tinggi dalam melanjutkan pembelajaran PJOK kali ini. Oke, sebelum kita menuju ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukan kepala dan angkat kedua tangan kalian. Ilah Khadrati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa tirihtihi Sayyulahumul Fatihah A'udhu Billahi Minas Sayyitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumidlin A'udhu Billahi Minas Sayyitonirrohmanirrohim Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladina'anhamta'alayhim A'udhu Billahi Minas Sayyitonirrohmanirrohim Baik anak-anak, untuk materi PJOK di kelas 5, yaitu kita mempelajari tentang aktivitas gerak berirama Gerak berirama Gerak berirama Gerak berirama Gerak yang sangat mengutamakan keindahan Irama yang digunakan adalah tepukan, ketukan, dan musik Irama-irama tersebut digunakan sebagai panduan dalam melakukan berbagai kerakan Gerak dasar gerak berirama Gerak berirama ada dua, yaitu langkah kaki dan ayunan lengan Kombinasi gerak melangkah dan mengayun memiliki tujuan tersendiri Yaitu merangkaikan gerak secara harmonis Dan menampilkan gerakan yang indah Oke Yang pertama ada kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan satu tangan Langkah-langkahnya terdapat tujuh langkah Yang pertama berdiri dengan sikap tegak Langkah kiri Kedua lengan lurus ke depan Yang kedua hitungan satu dan dua Putarlah lengan kiri ke belakang Setengah lingkaran bersamaan dengan ayunan kaki Kiri ke belakang satu langkah Selanjutnya Hidungan dan ketiga sampai ketujuh Seperti cara berikut ini Oke Gerakan ini dilakukan Enam sampai delapan kali hitungan Nanti kalian pelajari ya ini Kalian baca lagi Nanti di soal kalian Ada beberapa soal yang mengacu pada gerakan ini Langkah-langkahnya Oke Berikutnya ada kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan dua tangan Yang pertama Ada berdiri dengan sikap tegak Langkah kaki kiri Kedua lengan lurus ke depan Yang kedua Hitungan satu sampai dua Putarlah lengan kiri ke belakang Satu setengah lingkaran bersamaan Dengan ayunan kaki kiri ke belakang satu langkah Selanjutnya Sama Gerakannya kalian pelajari ya ini Langkah-langkahnya Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Lakukan dengan enam sampai delapan kali hitungan Selanjutnya ada kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua lengan ke atas Yang pertama Gerakannya Disini terdapat enam langkah gerakan Yang pertama Berdiri dengan tegak Kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan Hitungan satu sampai tiga Langkahkan kaki kiri Serong Kedepan Diikuti ayunan kedua lengan ke belakang Tiga kali hitungan Hitungan keempat Kembali ke sikap awal Hitungan lima dan tujuh Gantian Langkahkan kaki kanan Serong kanan dengan lutut di teguk Diikuti ayunan kedua lengan ke atas Ke belakang Tas belakang Tiga kali hitungan Hitungan ke delapan Kembali ke sikap awal Lakukan pergantian dua kali Delapan hitungan Yang keempat Ada Kombinasi Gerak melangkah Dan mengayun kedua lengan Kesamping Langkah ke depan Nah Menghidupkan Kanan Samping Kiri Perdepan Kanan Samping Kiri Gerakan ini Dilakukan dua kali Delapan Hitungan Oke Yang kelima Ada Kombinasi gerak melangkah dan mengayun lengan dari samping ke depan, jadi kalian maju ke depan gerak oke, dibuka ditutup lagi, dibuka nah, bisa dibuka maju ke depan, mundur lagi nah, langkahnya disini terdapat 5 langkah selanjutnya adalah kombinasi gerak sambil mengayun lengan, ke samping lalu mengayun ke depan dan tepuk tangan disini terdapat 5 langkah yang pertama, berdiri tegak kedua, lengan lurus ke bawah di samping tubuh hitungan 1 langkahkan kaki kanan ke depan diikuti dengan meluruskan kedua lengan ke samping setinggi bahu hitungan 2 langkahkan kaki kiri ke depan ikuti dengan kedua lengan tepuk tangan di depan data kaki kiri hitungan ketiga sama 8 gerakan sama dengan gerakan pada hitungan 1 dan ke 2 habis dibuka, hitungan 1 kemudian langkahkan kaki kiri ke depan tepuk ketiga 8 lagi buka tepuk buka, tepuk akhirnya dengan gerakan berdiri tegak kedua lengan lurus ke bawah di samping tubuh atau sikap sempurna oke disenam gerak berirama tadi terdapat 5 kalau enggak 6 5 macam kombinasi dalam aktivitas gerak berirama yang pertama ada kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan satu tangan yang kedua kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan dua tangan yang ketiga kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua lengan ke atas yang keempat kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua lengan ke samping yang kelima kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan lengan dari samping ke depan dan yang keenam kombinasi gerak melangkah sambil mengayunkan lengan ke samping lalu mengayunkan ke depan dengan tepuk tangan ya alat yang digunakan untuk senam irama atau senam ritmik ada pita ada tali dan ada gada gada itu seperti kayak tongkat kecil yang dibukarkan untuk variasi gerak di aktivitas gerak berirama oke saya kira penjelasan senam irama ini cukup mohon maaf apabila Pak Firza ada kurangnya dalam penyampaian materi dan ada salah kata oke kalian pelajari untuk tahap-tahapan gerakan tadi karena di soalnya nanti terdapat terdapat tahapan-tahapan gerakan tadi yang saya keluarkan tetap semangat dalam belajar terima kasih jangan lupa di rumah jaga kesehatan berbakti kepada orang tua dan jangan lupa menjaga sholatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh